assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel gua bang skut oke buat kalian yang sedang nonton video ini pasti sedang merasa kesal karena adanya tulisan ini di desktop kalian nah kalian pasti bingung kenapa bisa muncul tulisan ini di desktop kalian karena tulisan ini pasti mengganggu saat kalian nonton video mengerjakan sesuatu di laptop atau di PC kalian dan lain-lain ada satu alasan kenapa tulisan ini muncul di desktop kalian yaitu kalian belum mengaktifasi Windows 10 kalian maksudnya mengaktifasi itu seperti apa Bang ketika kalian menginstall ulang Windows 10 nah kalian belum memasukkan serial keynya untuk mengaktifkan Windows 10 kalian jadi bisa dibilang Windows 10 kalian belum full version jadi gimana Bang cara aktifasi Windows 10 nya nah caranya ada dua yang pertama kalian membeli serial keynya dan kalian bisa belinya di web resmi Microsoft Store atau di toko online kalian bisa membelinya di sini dan yang kedua kalian bisa ikuti cara saya nah saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana caranya mengaktifasi Windows 10 kalian tanpa mengeluarkan uang spesial pun jadi kalian enggak perlu beli serial keynya Oke tanpa sudah banyak bahasa-basa lagi kita langsung aja kita mulai proses aktifasi Windows 10 nya oke teman-teman langkah pertama kita perlu mematikan antivirusnya terlebih dahulu yaitu dengan cara klik di Windows security di pojok kanan paling bawah kemudian kita klik virus Android protection nya kita cari virus Android protection setting kita klik manage setting disini kita matikan real team protection nya Oke jika sudah kalian off kan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi kemudian kalian akan diarahkan ke sini lalu kalian klik ctrl A pada keyboard kalian setelah itu kalian dan klik ctrl C atau klik kanan untuk mengkopinya copy setelah itu kalian minimize saja dan buka teks dokumen dengan cara klik kanan pada mouse dan klik teks dokumen kita klik new dan klik teks dokumen dan kalian bisa buka teks dokumen ini kalian klik dan copy yang tadi udah kita paste disini paste nah setelah itu kalian pilih file kemudian kalian save as nah untuk file name disini kalian beri nama Windows 10 cmd kemudian kalian klik save setelah itu kalian close aja ini nah bisa dilihat file nya sudah muncul disini yang udah kita save tadi selanjutnya kita jalankan programnya dengan cara klik kanan dan administrator kemudian kita tunggu aja disini tunggu sebentar proses aktifasinya dan disini di pojok kanan ini nanti otomatis aktifasi Windows nya akan hilang dengan sendirinya ketika tulisan ini hilang artinya Windows kalian sudah teraktifasi nah kalian bisa lihat tulisan yang di desktop akan hilang dengan sendirinya ketika tulisan ini hilang artinya Windows kalian sudah teraktifasi kita coba melihatnya di file explore kita klik disk PC klik kanan pada mouse kita klik properties tunggu sebentar Oke teman-teman disini Windows is aktifasi Iya selamat teman-teman akhirnya Windows 10 kalian sudah teraktifasi jadi kalian enggak perlu khawatir lagi dengan tulisan yang muncul di desktop kalian Oke gua Bang skut Terima kasih buat kalian yang udah nonton jika kalian suka dengan video ini tekan tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasinya apabila kalian kurang mengerti kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati